halo teman-teman ini manggar bunga yang masih perawan tapi dia ini tidak ada kolang kaling teman-teman itu yang di atasnya itu sudah saya potong yang di sebelahnya juga ini sudah saya potong teman-teman ini jadi saya sisakan dua teman-teman yang satu ini sementara saya kerjakan terus yang satu ini persiapan saja dia teman-teman jadi kalau saya kerjakan ini dia jadi yang satu ini tidak akan saya kerjakan cuman satu saya ambil teman-teman tapi kalau untuk teman-teman yang ingin mengerjakan dua-dua seperti itu tidak apa-apa teman-teman tapi kebiasaan saya mengerjakan dalam satu pohon itu cuma satu teman-teman ini pemukulan yang ketiga jadi selanjutnya itu akan saya jeda-jeda sehari teman-teman sampai buahnya ini mekar kalau dia sudah mekar pasti akan saya tanda dulu di potong tangkainya kalau ada airnya saya potong tapi kalau di waktu mekar saya potong belum ada saya tanda belum ada airnya saya pasti akan tunggu sampai dia gugur teman-teman buahnya ini kalau sudah gugurkan mau tidak mau harus dipotong karena dia pasti akan kering itu kan ada yang bertanya bang kalau pukulnya itu pagi pagi sore atau tidak teman-teman kalau saya memukul manggar itu dia semua manggar yang saya pukul baik itu kolam kaling maupun manggar bunga hanya sekali dalam sehari kalau saya pukul manggar teman-teman ini sekali lagi saya katakan ini hanya kebiasaan saya saja tidak harus diikuti tapi perlu dicoba bisa dicoba karena disini saya hanya berbagi pengalaman saya tentang cara saya mengerjakan kan banyak juga ada juga yang beda berbeda-beda tapi kalau ada yang berbeda dari saya terus saya rasa itu lebih simpel dari saya pasti akan saya kerjakan akan saya lakukan seperti yang teman-teman lakukan kenapa saya harus gengsi untuk melakukan yang bukan kebiasaan saya kalau itu menguntungkan buat saya akan saya lakukan teman-teman jadi disini kan saya hanya berbagi pengalaman terus kalau teman-teman ada pengalaman ada pengalaman yang lain juga dari saya caranya pasti akan saya lakukan asalkan cara mengerjakan lebih simpel dari yang saya lakukan ini akan saya lakukan juga seperti cara yang teman-teman bagikan misalnya ada yang lebih simpel dari saya ini teman-teman pasti akan saya lakukan karena itu kan salah satu untuk menambah pengalaman saya dalam menyadap aren seperti ini teman-teman jadi ketika kita melakukan atau ketika kita memberikan satu gambaran video cara tutorial penyadapan tentang penyadapan kalau ada yang bertanya kalau semua yang sudah kita lakukan cara mengerjakannya pasti akan bisa bisa kita jawab teman-teman sesuai pengalaman kita saja itu kan kalau ada yang bertanya terus ada juga yang yang hanya suka berkomentar saja komentar yang kadang saya dapat ada juga teman yang berkomentar yang tidak tidak mendukunglah tidak menunjang hanya membuli saja tapi itu tidak perlu saya hiraukan teman-teman toh kan tidak akan mengurangi atau menghalangi cara saya mengerjakan saya melakukan pekerjaannya teman-teman oke teman-teman mantap selamat menikmati